Pemirsa seorang petani di Ngawi ditemukan tewas di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat listrik untuk jebakan hama tikus yang dipasangnya sendiri. Warga menemukan jasad Surat No, 64 tahun warga desa Kemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, terbucur kaku di area persawaan desa setempat selasa malam. Tangan dan tubuh korban terlilit kawat yang diduga beraliran listrik untuk jebakan tikus di sawah. Oleh warga, jasad Surat No langsung dievakuasi ke rumah duka. Kapolsek Kedunggalar, AKP Juwahir, menuturkan selasa siang korban berpamitan ke istrinya Setio Harini, 58 tahun, hendak ke sawah. Namun hingga petang korban tak kunjung pulang. Saat dilakukan pencarian ke sawah, korban ditemukan tewas tepat di samping gubuk dengan kondisi tangan memegang kawat. Kawat itu biasanya dipasang mengelilingi sawah dan dialiri listrik PLN untuk jebakan tikus. Polisi menduga korban tersengat listrik saat akan memasang jebakan. Jadi, menurut informasi yang kita dapat dari pihak keluarga, Pemani ini jam 12 dati pamer ke sawah. Kemudian setelah sore hari, habis maghrib, tidak pulang. Akhirnya dari pihak keluarga mencari ke sawah. Ternyata ada sepeda motor di pinggir sawah, kemudian dicari ternyata korban sudah dalam kehadiran terentang di sawah. Dari hasil pemeriksaan medis dan tim identifikasi Polres Ngawi, ditemukan luka bakar di tangan, dada, serta paha korban. Polisi memastikan korban tewas murni akibat tersengat listrik. Jasad korban selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Ngawi, Aswimanar, Ainyus melaporkan.